Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Digital Nering. Dalam kesempatan ini, kita akan membuat suatu simple request menggunakan OKHTTP Client. Pada video sebelumnya pun, kita pernah membuat project menggunakan OKHTTP Client untuk berhubungan dengan microcontroller ESP32. Nah, di sini kita menggunakan dua buah widget, yaitu text view dan juga satu button. Nah, button ini kita beri text dengan request ke HTTP, karena tujuan button ini adalah membuat suatu request, yaitu untuk mengeksekusi comment. Oke, seperti ini. Untuk di bagian main activity.java, kita perlu mendaftarkan widget button, juga text view, seperti ini. Lalu kita beri nama button untuk mempermudah ingatannya. Lalu text view, seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke bagian androidmanifest.xml. Nah, di sini kita perlu memberikan yang namanya uses permission. Nah, uses permission ini kita perlu mendaftarkan yang pertama, yaitu access network state, supaya bisa connect dengan jaringan. Lalu wifi state, karena kita menggunakan jaringan wireless. Lalu juga internet, karena kita menggunakan internet dalam aplikasi simple request OKHTTP ini. Lalu di bagian build.gradle, kita perlu memberikan implementation daripada OKHTTP Client. Nah, ini didapat dari website-nya OKHTTP Client sendiri, dengan mengisikan implementation com.squareup.okhttp3. Lalu jangan lupa untuk disinkronize project-nya dengan Gradle file, karena kalau tidak disinkronize, library-nya tidak akan muncul. Oke, setelahnya, kita perlu mendapatkan satu lagi string URL dengan memberikan URL tersebut. Nah, ini adalah tujuan daripada request kita, yaitu ke alamat GitHub saya sendiri. Jadi, tujuannya ketika diklik tombol button-nya, maka akan muncul suatu berita atau informasi dari website tersebut. Selanjutnya, kita perlu yang namanya linking ya, nge-link. Nge-link ID daripada textview, juga button dari widget, kepada coding daripada button ini, dengan menggunakan findview by ID. Setelah mendaftarkannya atau melinking-nya, maka kita akan menggunakan coding set on click listener untuk mengeksekusi event-nya. Nah, seperti ini. Jadi, ketika diklik, maka akan melakukan request OKHTTP. Oke, teman-teman bisa melihat contoh coding dari OKHTTP Client di website resmi dari OKHTTP Client. Atau teman-teman tinggal mengikuti coding yang dibahas di video ini. Request.client.build Lalu di-import yang ada underscore merahnya. Tinggal I'll shift enter. Seperti ini. Lalu new request dari OKHTTP.build .builder Kita enter dulu di bawah. Kita isikan URL dengan mengisikan URL dari string tadi. Lalu .build Lalu kita menggunakan perintah new call dari request ini. Oh, sebentar. Sepertinya ada salah ketik ya. Harusnya request. Supaya lebih enak saja. .new call. Request. Enquie. Jadi, dengan perintah ini kita akan mendapatkan feedback-nya. Apakah gagal koneksinya? Ataukah ada respon? Di kolom dari onfiler, kita akan mengisipkan coding e.printstacktrace. Supaya muncul apa yang menjadi penyebab error-nya. Lalu di bagian response, kita menggunakan suatu coding if response is successful. Artinya jika respon daripada OKHTTP-nya berhasil, maka kita akan menambahkan fungsinya. Di mana saya menginginkan isi daripada webnya itu akan tampil di text view. Seperti itu. Nah, kita menggunakan new runnable di sini. Lalu text view.setText SetText dari response tadi. Yaitu myResponse. Seperti itu. Oke, kita coba untuk simulasi kan. Di dalam Android Studio. Teman-teman juga langsung bisa mencobanya di handphone ya. Jika ingin debug-nya di handphone. Oh, sebentar. Ada error. Oh, oke, oke. Ini error karena kita belum merubah compile tipe SDK. Nah, target SDK-nya untuk OKHTTP-client minimalnya 33. Jadi kita harus merubahnya seperti ini. Di dalam build.gradle tadi. Nah, lalu disinkronize lagi. Sync now di atas ini. Oke. Nah, setelah disinkronize. Maka tidak ada muncul error lagi. Lalu kita bisa melakukan running program lagi. Atau mencoba programnya kembali. Nah, oke. Programnya berhasil di launching. Seperti interface yang telah kita buat. Ada dua widget, yaitu satu text view, juga satu button. Tetapi ketika di klik request-nya, munculnya seperti ini. Hanya real response body. Oke. Nah, jadi response.body ini sudah berbentuk string. Jadi tidak perlu di convert to string. Maka kita perlu menggantinya dari to string menjadi string saja. Seperti itu. Maka, kita running lagi. Hasilnya yang muncul. Kita klik. Nah, ketika di klik. Hasilnya adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh simple request OKHTTP. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.